Intro Samuel Eto'o Fields Lahir pada tanggal 10 Maret 1981 di Duala, Kamerun Ia dilahirkan dari seorang ibu bernama Christy Eto'o seorang penjual ikan dan ayah bernama David Eto'o seorang akuntan Eto'o adalah seorang anak pecinta sepak bola yang memiliki ambisi untuk menjadi salah satu pemain terbaik di Afrika Sebuah ambisi yang mulai terlihat sejak ia memulai karir klub mudanya di Akademi Olahraga Kaji di Duala, Kamerun Pada tahun 1996, Eto'o pindah ke Perancis untuk mencoba klub sepak bola di sana Sayangnya, ia ditolak dan akibatnya ia harus hidup sebagai imigran gelap karena kurangnya dokumentasi dan identifikasi yang tepat Terlepas dari kesibukannya, Eto'o masih bertahan pada impian dan aspirasinya bahkan ketika masa depan sepak bolanya tampak suram baginya Pada masa-masa itulah, bakat Eto'o justru ditemukan oleh pencari bakat dari Real Madrid saat ia sedang bersenang-senang bermain sepak bola di kota Perancis Lou Haver pada tahun 1997 Meskipun Eto'o memulai dengan bermain untuk tim B dari Real Madrid masa tinggalnya di tim muda itu berumur pendek karena timnya mengalami dekredasi ke devisi 3 sepak bola Spanyol Akibatnya, Real Madrid meminjamkan Samuel Eto'o ke sejumlah klub termasuk Leganes, Espanyol dan Mallorca yang kemudian menemukan prospek besar dari bakat yang dimiliki Eto'o Tidak lama setelah itu, Mallorca pun membeli Eto'o untuk mempermanenkan statusnya di tahun 2000 dengan nilai transfer sebesar 4,4 juta pound sterling atau setara dengan 62 miliar rupiah Bersama dengan klub tersebut, Eto'o berhasil mencetak 11 gol di musim perdananya yang membuatnya mendapatkan sorotan dari beberapa pakar dan media 3 tahun bermain di Mallorca, penampilan Eto'o berhasil menarik perhatian raksasa Spanyol Barcelona pada tahun 2003 Di Barcelona lah, ia melesat ke panggung tertinggi di Eropa dengan memenangkan semua gelar yang ada bersama dengan Frank Ritzkart di musim pertama yang cemerlang di era Pep Guardiola Pada tahun 2009, terjadi pertukaran besar antara kubu Barcelona dan Inter Milan Bersama dengan Barcelona, Eto'o berubah menjadi seorang mesin pencetak gol Tercatat, ia tampil sebanyak 145 kali dengan torehan 108 gol Barcelona memberikan Eto'o serta uang sebanyak 46 juta euros sedangkan Inter Milan hanya memberikan zelatan Ibrahimovic Pertukaran ini ternyata membawa banyak berkah bagi Inter Milan Mereka berhasil meraih treble winner pada musim 2009-2010 termasuk juga satu tropi Liga Champion Eto'o merupakan salah satu orang yang berkontribusi atas keberhasilan ini Selepas dari Inter, akhirnya Eto'o memutuskan untuk pindah ke klub asal Rusia Enzi Makakala Di sana, ia mendapatkan gaji senilai 20 juta euro atau setara dengan 330 miliar rupiah setiap musimnya Dua tahun lebih bermain di Rusia, Eto'o akhirnya memutuskan untuk kembali ke Liga Papan Atas dengan menandatangani kontrak bersama dengan raksasa Liga Inggris Chelsea Bersama dengan Chelsea, penampilan Eto'o sudah mulai menurun Ia hanya dimainkan sebanyak 12 kali dan hanya mampu mencetak sebanyak 6 gol Setelah itu, ia sempat bermain bersama dengan Everton, Semdoria, Antayaspur, Konyaspur hingga akhirnya sekarang berseragam Qatar SC Sebagai anggota tim nasional Kamerun, Eto'o adalah bagian dari skuad yang memenangkan turnamen Olimpiade 2000 Ia juga berpartisipasi dalam 3 piala dunia dan 6 piala Afrika Di piala Afrika, Kamerun berhasil menjadi juara sebanyak 2 kali dan Eto'o pernah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa dalam sejarah piala Afrika dengan torehan 18 gol Selain itu, ia juga merupakan pemain Kamerun yang mencetak gol terbanyak sepanjang masa dan pemain dengan cups terbanyak ketiga dengan 56 gol dari 118 penampilan Terima kasih telah menonton!